Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai 75 bagai KPK yang dinonaktifkan Firly Bahuri Nah 75 bagai KPK itu ternyata teman-teman mendapatkan respon yang cukup besar Dari kalangan akademisi, politisi, kemudian ada Ormas yang juga mengkritisi terkait 75 orang yang dinonaktifkan Gara-gara tidak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan Karena di dalam 75 orang itu ternyata ada Pak Novel Baswedan Senior penyidik KPK yang punya integritas, yang punya kemauan kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia Bahkan menurut saya Pak Novel Baswedan itu layak menjadi ketua KPK Jadi tidak hanya penyidik KPK menurut saya lebih layak untuk menjadi ketua KPK Nah teman-teman terkait 75 bagai KPK yang tidak lolos TWK itu juga mendapatkan respon dari Presiden Jokowi Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak lolosnya 75 orang itu bukan berarti harus diperhentikan dari KPK Karena pengalian pegawai KPK yang awalnya ini adalah swasta menjadi ASN Ini jangan merugikan pegawai KPK Jadi bagi Jokowi ini masih punya kesempatan 75 orang itu untuk diangkat menjadi ASN Jadi jangan sampai merugikan pegawai KPK dengan undang-undang baru pengalian dari swasta ke ASN Masih ada kesempatan misalkan masuk dari kedinasan tertentu sehingga mereka-mereka yang tidak lolos itu akhirnya diangkat kembali menjadi ASN Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan lihat apa yang disampaikan Presiden Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi Oleh karena itu pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 Tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK Yang menyatakan bahwa proses pengalian status pegawai KPK menjadi ASN Tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN Untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes Dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Terkait 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK Tes wawasan kebangsaan Presiden Jokowi berpendapat Jangan merugikan pegawai KPK terkait perubahan status pegawai itu teman-teman Jadi dari swasta ke ASN Logika saya mengatakan bahwa 75 orang itu mestinya diangkat menjadi ASN Karena sesuai dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi Bahwa perubahan status itu jangan merugikan pegawai KPK Artinya mereka semua harus masuk menjadi ASN agar tetap bekerja sebagaimana biasa Jadi apa yang diupayakan oleh Pak Novel Baswedan melakukan perlawanan terhadap ketua KPK Karena Dino aktifkan itu ternyata membuahkan hasil dan direspon oleh Presiden Jokowi Dan kali ini teman-teman Filip Bauri ini dikritik habis-habisan oleh banyak pihak Ada yang mengatakan sebaiknya Filip Bauri itu mundur dari ketua KPK Dan menjadi wakil ketua KPK Ada yang mengatakan seperti itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kritik apa yang dialamatkan ke Filip Bauri Setelah Presiden Jokowi menyampaikan terkait 75 bahwa KPK Yang tidak otomatis dinonaktifkan Yang tidak otomatis diberhentikan dari KPK Artinya mereka punya peluang untuk menjadi ASN Punya peluang untuk bekerja lagi di KPK Artinya tidak dipecat Nah ini teman-teman yang menjadi sorotan adalah Firly Bauri Kita lihat beritanya Kita ambil berita dari detik news teman-teman Firly diserang sana-sini Usai pegawai KPK diselamatkan Jokowi Nah ini teman-teman Publik menyorot Terkait apa yang dilakukan oleh Firly Bauri Presiden Jokowi menyatakan Bahwa tes wawasan kebangsaan pegawai KPK Tidak serta-merta bisa memecat 75 pegawai Yang tak lolos Kini serangan datang kepada ketua KPK Firly Bauri mengenai tes alih status ASN itu Hasil tes wawasan kebangsaan Hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah Perbaikan KPK Baik terhadap individu atau institusi KPK Dan tidak serta-merta menjadi dasar Untuk memperhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes Kata Jokowi Dalam tayangan di Youtube Sekretariat Presiden Senin 17 Mei 2021 Kemudian teman-teman Masyarakat anti korupsi Maki merasa lega dengan pernyataan Jokowi itu Maki kemudian menyentil Firly Karena telah membuat kontroversi Karena TWK itu Seperti sekarang Alhamdulillah Pak Jokowi mendengar suara-suara yang Menentang penonaktifan itu Dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dipecat Dan itu saya kira efektif Kata Koordinator Maki Boyamin Saiman kepada wartawan Senin 17 Mei 2021 Melihat polemik yang ditimbulkan oleh TWK ini Boyamin menyarankan Agar Firly Bauri mengundurkan diri dari ketua KPK Dia menyarankan agar Firly menjadi wakil ketua saja Kalau dalam konteks kontroversial Terus begini ya Kalau saya menyarankan Sebaiknya Pak Firly mundur sajalah Dari ketua KPK Setidaknya Mundur Dari ketua KPK Menjadi wakil ketua KPK saja Biar dipimpin oleh Pak Nawawi Atau Pak Gufron Yang paling enggak Pak Alek Marwata lah Saya tidak melihat Bu Lili Karena Bu Lili kemarin Pada posisi terkait Tanjung Balai kan ada sedikit persoalan Meskipun Sampai sekarang belum ada bukti Dan itu saya hanya minta beliau Untuk tidak melibatkan diri dalam kasus Tanjung Balai saja Dan saya kira Bu Lili clear Tidak ada masalah Meskipun nanti ketua KPK perempuan Ya boleh-boleh saja Katanya Nah ini teman-teman Pernyataan Maki Boyamin Simon Agar Fili Bauri mundur saja Dari ketua KPK Dan menjadi wakil ketua KPK Ya karena Apa yang dilakukan oleh Fili Bauri ini Menimbulkan kontroversi di masyarakat Masa Sekelas Novel Baswedan Siner penyidik KPK Yang sudah pekerja cukup lama di KPK Harus dinonaktifkan Apa kekurangan dari Pak Novel Baswedan Tentang bawasan kebangsaan Tentang keindonesiaan NKRI Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Saya pikir cukup mumpuni Nah masalahnya Karena kalau kita melihat Teman-teman Pak Novel Baswedan ini Menangani kasus-kasus korupsi Kelas KK Apakah ini Menjadi persoalan Atau tidak Kita tidak tahu Tetapi yang pasti Pak Novel ini cukup vokal Cukup Komitmen terhadap Pemperasan korupsi ini Cukup besar Jadi Sangat tidak pas Kalau Pak Novel Baswedan itu Harus dinonaktifkan Harus diperhentikan Dari KPK Itu pendapat dari Boyamin Saiman Teman-teman Ada pendapat lagi Dari ICW Indonesia Corruption World ICW Turut serta Melancarkan serangan Kepada Firly Kornia menilai TWK ini Sebagai alat Yang digunakan Oleh Ketua KPK Fili Bauri Untuk menyingkirkan Pegawai KPK Pesan ini Semakin menegaskan Bahwa TWK Ini hanya Dijadikan alat Oleh Fili Bauri Untuk menyingkirkan Penggawa-penggawa KPK Sehingga dapat Dikatakan Kesimpulan Atau hasil tes tersebut Sejak awal Sudah disusun Secara sistematis Sebelum hasil Sebenarnya Resmi dikeluarkan Kata peneliti ICW Kornia Ramadana Senin 17 Mei 2021 Kornia lantas Menyingkung Terkait TWK Yang dinilai Melanggar hukum Dan berhentangan Dengan etika publik Lantaran Tidak diatur Dalam undang-undang KPK Baru Dan peraturan Turunannya Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Namun demikian Kata dia Fili tetap Melanggar Dengan Menyelundupkan TWK Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Jadi ini cukup jelas Yang disampaikan oleh Kornia Ramadana Bahwa Tes wawasan Kebangsaan itu Tidak ada Dalam peraturan Di KPK Baik Diturunan Peraturan pemerintah Itu tidak ada Tetapi ini Disalipkan Untuk Menseleksi Pegawai KPK Yang baru Jadi ini Tidak ada Aturan Tetapi Ini dimasukkan Inilah yang Dianggap Kornia Ramadana Melanggar Aturan Jadi melanggar Etika Yang dilakukan oleh Fili Bauri Tak sampai disitu Kornia juga Menyinggung Terkait Narasi Radikal Yang diutarakan KPK Dan narasi Kadron dan Taliban Terhadap Wadah Pegawai KPK Yang Terus-terusan Didengungkan Dengan demikian Kata dia Terbentuklah Kesimpulan TWK ini Dibuat Untuk Menyingkirkan Para pegawai KPK Yang Pernah Beririsan Dengan Fili Bauri Karena Kita juga Melihat Teman-teman Beberapa Tahun ini Terdengar Kabar Ada isu Taliban Di KPK Ada isu Kadron Di KPK Ada isu Radikalisme Jadi Isu-isu itu Dibangun Adalah Untuk Menyudutkan Orang-orang Tertentu Di KPK Padahal KPK Ini Pemberantasan Korupsi Tidak Ada kaitan Dengan Hal-hal Seperti itu Tapi Isu itu Dibangun Secara Menyudutkan Kelompok-kelompok Teratuh Mungkin Yang Dialamatkan Kepada Pak Novel Baswidan Dan Kawan-kawan Sehingga Mereka Tidak Lolos Seleksi Mungkin Dianggap Radikal Mungkin Dianggap Tidak Pancasila Mungkin Dianggap Tidak Cinta NKRI Dan Sebagainya Sehingga Mereka Tidak Lolos Wawasan Kebangsaan Ini Menurut Kurnia Ramadana Melanggar Aturan Melanggar Etika Karena Tidak Diatur Dalam Undang-undang DKPK Maupun Turunannya Yaitu Terkait Peraturan Pemerintah Berdasarkan Narasi Diatas Terlihat Jelas Bahwa TWK Hanya Dijadikan Daleh Untuk Menutupi Motivasi Kepentingan Pribadi Fili Bauri Meski Dipahami Bahwa Indonesia Adalah Negara Hukum Yang Dibangun Atas Kepentingan Rakyat Bukan Segelintir Orang Apalagi Dengan Cara-cara Kotor Dan Melanggar Etika Serta Akal Sehat Ucapnya Kurnia Pun Meminta Agar KPK Segera Mengikuti Aran Presiden Jokowi Untuk Menganulir Pemberhentian Ke 75 Pegawai KPK Seluruh Pimpinan KPK Mematuhi Perintah Presiden Jokowi Dengan Menganulir Keputusan Memerhentikan 75 Pegawai KPK Ini Cukup Keras Yang Disampaikan Oleh Kurnia Ramadana Peneliti Dari Indonesia Corruption Watch Kemudian Ada Pendapat Lagi Dari YLBHI Direktur YLBHI Asvinawati Yang Juga Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Bersama ICW Dan Lembaga Lembaga Juga Menyeroti Firli Asvinawati Menuding Firli Menggunakan Jabatannya Untuk Kepentingan Sendiri Koalisi Masyarakat Sipil Sejak Saat Pencalonan Pimpinan Sudah Mengatakan Firli Salah Salah Calon Yang Bermasalah Ucap Asvinawati Dalam Keterangannya Selasa 18 Mei 2021 Kalau Menurut Saya Firli Jelas Sudah Melanggar Etik Dan Hukum Dalam Persoalan 75 Pegawai Tendensinya Dia Menggunakan Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi Dan Kelompok Imbuhnya Ini Cukup Keras Yang Disampaikan Asvinawati DT.com Telah Berupaya Menghubungi Firli Bauri Mengenai Serangan Kepadanya Ini Namun Hingga Saat Ini Firli Belum Memberikan Tanggapan Namun Sebelumnya Firli Saat Jumpa Pes Di KPK Menjelaskan Prial TWK Ini Firli Turut Menyebutkan Bila Para KPK Yang Tidak Memenuhi Syarat Menjadi SN Itu Tidak Akan Dipecat Tetapi Keputusannya Lanjutan Akan Dicerahkan Ke Gemenpan RB Itu Teman-teman Pendapat Dari Beberapa Pihak Yang Menyerang Firli Bauri Setelah Menonaktifkan 75 Pegawai KPK Bahkan Dari Pihak Pak Novel Basredan Akan Melawan Terkait Penonaktifan Dirinya Dan 74 Teman-teman Lainnya Di KPK Dan Gaung Pun Bersambut Teman-teman Ternyata Dari ICW Kemudian Dari YLBHI Kemudian Dari MAGI Juga Menyerang Habis Kepada Firli Bauri Terkait Penonaktifan Dan Ini Didukung Lagi Dengan Apa Yang Disampaikan Presiden Jokowi Terkait Tes TBK Itu Bukan Berarti Harus Memberhentikan 75 Pegawai Ini Semakin Komplet Apa Yang Disampaikan Bahwa Pihak Terkait Apa Yang Dilakukan Oleh Firli Bahuri Nah Itu Teman-teman Yang Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh